Pemerintah memastikan 188 WNI yang menjadi anak buah kapal pesiar Dreamworld dalam kondisi sehat dan negatif dari virus corona. Meskipun demikian, pemerintah tetap akan mengobservasi seluruh WNI yang rencananya akan dilakukan di Pulau Sebaru Satu, Kepulauan Seribu. Proses observasi 188 WNI ABK Dreamworld dipastikan akan berbeda dengan observasi terhadap WNI yang dievakuasi dari kota Wuhan, Tiongkok. Jika WNI dari Wuhan diobservasi secara bersamaan di sebuah hanggar, nantinya WNI ABK Dreamworld akan diobservasi satu persatu di ruang khusus. Untuk itu pemerintah memilih Pulau Sebaru Satu sebagai lokasi observasi karena pulau ini telah memiliki fasilitas yang mumpuni. Di samping pulau tersebut tidak berpenghuni. Lokasinya sudah kita telapkan dan sudah disiapkan, yaitu di kepulauan, ada pulau kosong, pulau tidak berpenghuni, di sebaru, sebaru satu ya, sebaru satu. Ya, pokoknya ada tempat yang kita anggap aman karena itu adalah tempat tidak ada penghuni, pulau yang tidak ada penghuni dan fasilitasnya sudah bagus.